Intro Angkat dia hingga nyata pada yang hampir beti Pada orang yang dahaga air hidup diberi Hati ya rendah dan suci Tuhan lihat dan terima Orang putah dalam hati dapat lihat darahnya Angkat dia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkat dia dan tinggikan juru selamat dunia Biar dia kelihatan pada segna manusia Banyak orang yang meridup akan lihat mukanya Yang berhati dingin dulu sekarang datang padanya Angkat dia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkat dia yang mulia anak Allah yang tinggi Di dalam kecintaannya orang dosa disuci Kabarkan kematiannya Tuhan berkemurahan Padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan Angkat dia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkat dia dalam doa Pujikanlah namanya Masyurkan tebusan Yesus Yang selamatkan dunia Tidak akan seperti dia Yang menghapus dosamu Sembah puji Sembah puji nama Yesus Tuhan juru selamat Angkat dia juru selamat Di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelum kita mendengarkan pelajaran sekolah sabat kita Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami dalam surga puji syukur Tuhan Atas berkatmu pada saat ini Sebentar kami akan mendengarkan fir teman Tuhan Melalui pelajaran sekolah sabat Biarlah firman ini menjadi bekal dalam kehidupan kami Sambil menunggu kedatanganmu yang kedua kali Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Sempurnakan doa kami Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa Amin Pelajaran sekolah sabat minggu 23 April 2023 Yang berjudul Pentingnya masa penghakiman Buku terakhir kitab suci Wahyu berfokus pada puncak dari kontroversi Selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat Lucifer seorang malaikat pemberontak Menantang keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan Allah Dia mengklaim bahwa Tuhan curang dan tidak adil Dalam cara dia mengelola alam semesta Penghakiman terakhir wahyu adalah pusat dari konflik ini atas karakter Allah Di dalam wahyu 14 ayat 7 berkata Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi Dan laut dan semua mata air Mengapa hal ini penting? Bahwa tepat setelah kita diberitahu tentang Injil kekal Pekabaran malaikat pertama berbicara tentang penghakiman Allah Apakah hubungannya Injil kekal dengan penghakiman Allah? Injil dan penghakiman keduanya adalah bagian dari pekabaran malaikat pertama Keduanya saling terkait dan tak terpisahkan Jika bukan karena Injil kekal Kita tidak akan memiliki harapan dalam penghakiman Faktanya seperti yang akan kita lihat Injil kekal adalah sesungguhnya satu-satunya harapan kita dalam penghakiman Tidak diragukan lagi Bahwa bagian dari isi Injil adalah pengumuman penghakiman Selama penghakiman ini Dunia-dunia yang tidak jatuh akan melihat Bahwa Tuhan telah melakukan segala yang dia bisa Untuk menyelamatkan setiap manusia Penghakiman ini mengungkapkan keadilan dan belas kasihan Tuhan Itu mengatakan sesuatu tentang kasih dan hukumnya Itu berbicara tentang kasih karunianya untuk menyelamatkan dan kuasanya untuk membebaskan Penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib Tetapi dalam penghakiman Dia mengungkapkan bahwa dia telah melakukan segala yang mungkin Untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib Catatan-catatan surga yang tak terbatas Terperinci, akurat, dan detail Akan dibukakan Kita bisa melihat di dalam Daniel 7 ayat 10 Daniel 7 ayat 10 Lalu suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya Seribu kali beribu-ribu melayani dia Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab Kita begitu berharga bagi Allah Sehingga seluruh alam semesta berhenti sejenak Untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang telah kita buat Dalam terang bujukan roh kudus Dan penebusan yang secara bebas disediakan oleh Kristus Di kayu salib Golgota Bacalah dengan sesama Masmur 51 ayat 2-5 Khususnya ayat yang kelima Masmur 151 ayat 2-5 Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu menjelaskan makna dan tujuan penghakiman? Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami dalam surga Puji syukur Tuhan kami sudah mengikuti Cara pelajaran sekolah sahabat Biarlah pelajaran ini dapat membawa hidup kami Semakin hari semakin dekat di hadapan Tuhan Berikanlah akal budi kepintaran dari surga Agar kami dapat memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini Terima kasih Tuhan Kami berdoa di dalam nama anak misu kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan